Halo Sobat Gen, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada sesi tugas tes pengetahuanmu pada halaman 154-155 di buku biologi kurikulum medeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen agar dengan sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, quick kita lanjut. Baikin, berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas tes pengetahuanmu kali ini. Perhatikan gambar Pertah silsilah berikut dengan cermat. Berdasarkan analisis pedigree tersebut, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan terkait kelainan menurut hemopilia dalam tabel berikut yang mana ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis kebenaran dan kesalahannya. Dan baikin, berikut ini adalah pernyataan yang dianggap benar dan pernyataan yang dianggap salah terkait kelainan menurun hemopilia berdasarkan analisis pedigree pada gambar tersebut. Dan berikut ini juga dituliskan alasan mengapa pernyataan tersebut bisa dianggap benar dan juga bisa dianggap salah. Untuk pernyataan pertama ini dianggap benar karena jika mencormati peta silsilah hemopilia kerajaan Inggris yang diberikan, Princess Irene merupakan perempuan karir dengan kromosom XH. XH memiliki 3 anak yang 2 diantaranya mengidap hemopilia, termasuk Henry. Hal tersebut terjadi karena penyakit ini terpaut pada kromosom X sehingga kromosom penderitaan hemopilia pada Henry memang didapatkan dari ibunya yaitu Irene. Kemudian untuk pernyataan kedua ini dianggap salah di mana hemopilia merupakan penyakit tertaut kromosom X resesif. Karena laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y maka dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki hemopilia kromosom X hemopilia yang ia dapatkan berasal dari ibu sedangkan kromosom Y itu berasal dari ayah dan sifatnya normal. Kemudian untuk pernyataan ketiga juga dianggap salah. Anak laki-laki yang lahir dari pasangan ibu karir hemopilia dan ayah normal memiliki persentase 50% kemungkinan normal atau 50% penderitaan hemopilia sehingga anak laki-laki tersebut tidak akan menjadi karir. Kemudian untuk pernyataan keempat juga dianggap salah di mana pernyataan bahwa hemopilia bersifat dominan adalah tidak benar. Hemopilia bersifat resesif yang terpaut pada kromosom X sehingga seseorang perlu memiliki 2 salinan gen yang bermutasi salah satu dari ibu dan salah satu dari ayah untuk mengembangkan hemopilia. Keluarga kerajaan Inggris banyak yang mengidap hemopilia kemungkinan disebabkan faktor lain misalnya terjadi yang namanya pernikahan antar sepupu. Kemudian untuk pernyataan kelima ini gen sukses sangat salah karena hemopilia adalah kondisi yang terkait dengan kromosom X dan secara umum lebih sering terjadi pada laki-laki meskipun perlu digarisbawahi ada kasus langka di mana perempuan dapat mengidap hemopilia jika mereka memiliki 2 salinan gen bermutasi dan tidak memiliki salinan gen normal. Kasus ini sangat jarang terjadi karena pada perempuan penyakit ini bersifat lethal tapi yang dalam hal ini pernyataan ini bisa dianggap salah karena disebutkan bahwa tidak ada perempuan yang menderita hemopilia dan ternyata faktanya ada kasus langka di mana perempuan dapat mengidap hemopilia. Nah gen itulah pembahasan si kelas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada sisi tugas tes pengetahuanmu pada halaman 154 sampai 155 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen Jika dirasa video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh